Orang dari abis yang dulu pisah itu aku langsung bener-bener yang... Mungkin aku kayak aku orang pertama yang tau dan langsung samperin Rpika studio, udah. Aku langsung gak balik lagi udah sama Vpi. Hai guys, welcome back to my channel. Hai guys, kawes. Hai guys, hai guys. Hai guys, judul. Jadi, banyak banget yang request ke aku untuk bikin video bareng sama Vpi. Pertanyaannya? Belum Vpi, aku jelasin dulu nih ada 15 pertanyaan. Ada 10 dari netizen Maha Benar yang ada di Instagram dan ada 5 dari fans. Oke, pertanyaan pertama adalah... Bundle-nya Kak Loli yang bikin Vpi darah tinggi itu apa? Suka ngeyel? Gak. Suka ngeyel, sok tau. Suka ngeyel dan sok tau. Bukan ngeyel kayak apa ya? Ngeyel? Itu ngeyel namanya. Bukan ngeyel? Kamu tuh suka ngeyel. Dikasih tau yang bener gak mau. Dikasih tau yang bener kalau ngibung diri kamu sendiri, Kamu gak mau terima. Itu diri kamu udah gak bisa kamu ke kiri. Kamu tuh keras kepala orang. Tuh, keras kepala. Tuh, tuh aslinya. Kerasi loh. Tuh, aslinya keras kepala. Guys, jadi aku itu keras kepala. Keras kepala. Yaudah ya. Tuh, kan ada aslinya. Ada mah ya aja. Iya gak deh? Selanjutnya, dari Ed Istiqoria. Vpi, kriteria cowok yang cocok buat Aurel yang seperti apa kira-kira? Aurel tuh maunya cowok, pasti maunya yang menurut Madia, bisa diatur dia. Tidak ada aslinya. Kalau begitu caranya, ya susah. Dan cowok itu punya pribadi, punya pride sendiri untuk ngatur ceweknya. Nah kalau kamu ingin ngatur cowoknya, kamu gak akan pernah pacaran sama orang. Jadi intinya kata Vpi itu, aku udah sedapai cowok yang bisa membimbing aku. Gitu loh, Vpi, yang bekerja keras, yang apa gitu loh. Oke, next. Dari Komari Anggara. Om Anang, apa kebiasaan buruk kalau li waktu kecil sampai sekarang? Duh, lu waktu di ruko, di, waduh kamu deket gak akan mau. Enak aja, enak aja gak. Kamu gak pernah mandi emang. Tapi gak pernah mandi loh. Enak aja, masa bau gak? Iya, bau gak corok. Oke, next. Apa yang paling Aurel sukai dari ayah? Kasih sayang seperti apa? Hal yang paling aku suka dari Vpi adalah... Ngomong apa adanya, udah. Vpi orangnya emang jujur. Walaupun, contohnya nih, contoh kecil. Kayak, Vpi kan ngejuri gitu misalnya. Itu kan kalau di juri tuh kayak ketus banget, galak banget. Nah aslinya pun sama seperti ini. Jadi ke aku pun juga gitu kalau ngomong, aduh suara kamu jelek, gini-gini. Jadi orangnya memang langsung to the point. Terus Vpi tuh, yang aku suka orangnya gak apa ya. Kayak selalu, mikirnya selalu positif gitu loh. Positive thinking. Cuman kadang, ya begitulah. Oke, dari Sinti Violet. Pernah gak Vpi Anang marahin Aurel? Ya pernah lah. Pernah lah. Enggak, Vpi marahin aku waktu aku kecil. Iya, marahnya sampe nangis-nangis. Kalau sekarang tuh lebih kayak... Enggak, kalau sekarang dimarahin malah galak. Enggak, sekarang itu Vpi lebih ngasih tau. Ngajak ngobrol, ngajak diskusi gitu. Karena kan aku udah gede, Vpi udah tua gitu. Nih ya, dari Rizka Anja. Rizka Aja. Kapan om Anang buat lagu duet antara Loli dan Atta? Waduh. Wah pinteran Atta bikin lagu. Gimana Atta bikin lagu, mau keluarganya laku? Oke. Atta aja bikin lagu, harusnya. Oh, Atta buat lagu buat... Ya, dia ada janji mau bikin lagu buat aku. Jadi kita tunggu ya. Atta lagi udah bikin lagu. Ditunggu ya, jangan berbohong ya. Oke. Dari cinema.bioskop.org Gimana sih cara mendidik dua anak yang berbeda, apalagi perempuan dan laki-laki? Yang penting komunikasi. Sebetulnya, sama anak itu, kalau aku komunikasi, anak terus, apapun tidak bisa hanya dilarang, tetapi diajak diskusi dan dijelaskan masalahnya. Gak bisa hari ini ketemu anak milenia, ini generasi Z, diajak ngomong kamu, dilarang bikin ya, gak bisa. Jadi orang tua itu tidak hanya mau dimengertiin, tapi harus bisa mengerti anaknya juga. Bukan hanya anak, disuruh mengerti orang tua. Oke, dari Rina Agustin nih, hal apa yang paling disuka pipih dari awal? Lain itu punya suara bagus, tapi gak mau latihan, tapi gak mau wanggil guru, dia gak mau praktis, dia gak mau sadarin bahwa gift dari Tuhan, dia dimiliki suara yang merdu. Kamu diberikan oleh Tuhan gift, terus kamu tidak manfaatkan. Itulah yang aku bilang, percuma juga dia punya suara bagus yang aku suka, kalau dia tidak memanfaatkan. Tunggu, tunggu, tunggu. Sebelum mulai lagi, jangan lupa subscribe. Apa artinya? Gak ada artinya. Iya. Jadi yang lebih suka dari aku adalah suara ku gift dari Allah. Oke, di keluarga Kak Aurel, siapa yang paling sabar? Yang paling sabar? Apa aja, Pak? Di keluarga. Iya. Dari keluarga asyik yang paling sabar aku. Iya, iya. Tuh aku. Itu tuh orangnya, iya. Jempolnya. Iya, asyik. Tuh kan nih. Iya. Emang bener, aku paling sabar ya. Jempolnya. Enggak, semua tuh punya sifat masing-masing. Kalau aku tuh sabar dan males kadang. Sabar itu adalah pada saat punya problem, dia solve the problem, mengerjakan dengan baik. Bukan. Aku loh. Aku itu. Aku loh sabar loh. Udah punya problem, ngomel. Aku gak ngomel. Untung bukan aku. Itu gak boleh. Jadi sabar tuh bukan orang yang gak marah-marah. Marah-marah, tapi dalam konteks yang benar. Untuk kebaikan, itu benar. Oke. Ini ada lagi dari Fadli Winugroho. Apa alasan tidak lanjut jadi anggota DPR? DPR tidak bisa disambi pekerjaannya. DPR tuh pekerjaan yang sangat tinggi tanggung jawabnya karena mendapat mandat dari rakyat. Kalau aku ngurusin keluarga, perusahaan keluarga, masih melakukan kegiatan seperti ini, yang memang tidak bisa membutuhkan. Butuh intensitas yang tinggi juga. Aku harus ngalah. Bahwa keinginanku di PR harus aku lepas dulu. Karena apa? Kamu nuntut, Bipiko Cuting, Bunda nuntut, Biko Cuting, Azrael nuntut. Untuk ngajarin dia bareng-bareng. Sia, harusnya butuh. Perusahaan disuruh bantu ngawasin. Gimana tuh? Ya udah, saya harus ngalah. Keinginan saya untuk masuk ke dunia politik, Akhirnya yaudahlah. Enakan jadi bisnis. Terus, Tuh Pipi, Semua disini. Soalnya banyak loh, Temen-temen aku aja, Pas ngeliat Pipi ada jadi juri lagi, kayak bener-bener, Turel, ada bukaplu tuh kayak jadi lebih hidup. Dia bilang gitu, Sampai, Yaudahlah Pipi lebih cocok memang di dunia seperti ini. Oke. Oke, sekarang 5 pertanyaan terakhir. Ini dari kolonya, dari fans. Dan kita harus jawab. Ini harus bener-bener jawab. Oke, impian Mas Anang buat Aurel. Impian Anang buat Aurel. Aku pikir Aurel, Pada sesuatu di atas panggung, Dia main piano, Dia nyanyi bener, Dan orang cukup kangen. Itu itu impian Pipi ya. Kamu main piano, nyanyi. Waduh. Auuuh. Aduh. Oke, oke. Oke, selanjutnya, Kenapa kamu, Kamu tuh aku berarti ya, Kenapa Aurel bisa sayang banget sama Pipi. Kenapa bisa sayang banget sama Pipi? Karena, Gatau kenapa aku emang dari kecil, Itu paling deket sama Pipi. Apa-apa tuh selalu sama Pipi tuh kok, Maksudnya dirumah, Terus, Kalo dulu ke studio, Selalu sama Pipi. Jadi, Yang gatau dari, Mungkin dari, Namanya anak perempuan ya, Pasti lebih deket sama Pipi. Jadi, Gimanapun, Walaupun kita misalnya, Kadang suka, Kayak ada berantem atau apa, Pasti gak bisa, Pasti ujung-ujungnya kayak, Yaudah baik lagi. Kalo sama Pipi emang, Jadi kalo ditanya sayang, Atau enggak ya sayang banget lah, Pasti, Orang dari, Abis yang dulu, Pisah itu, Aku langsung bener-bener, Yang, Mungkin aku kayak, Aku orang pertama yang, Tau, Tau dan langsung samperin Pipi ke studio, Udah, Aku gak, Langsung gak balik lagi udah, Sama Pipi. Karena pas, Dulu tau tuh, Aku masih mikir, Ongkin Pipi kerja, Kok Pipi gak ada. Terus satu ketika, Aku datengin Pipi ke studio, Pipi masih gak mau ngomong, Akhirnya, Kat Pipi, Udah kakak nginep disini, Akhirnya aku nginep, Kesokan harinya, Baru Pipi ngomong. Kayak, Udah, Udah enggak, Tapi aku orangnya, Selalu ada di, Samping Pipi, Dari dulu sampe sekarang. Jadi kalo ditanya, Sayang atau enggak, Sayang banget. Apa masa kecil aura yang paling dikenang saat sama Pipi? Masa kecil dikenang. Oke, Masa yang paling seru adalah, Waktu kita tinggal di, Di ruko. Itu yang paling gak bisa satu, Gak bisa di rukain. Itu karena kita bener-bener bertiga doang. Awal. Itu awal. Itu awal dari segala, Segalanya. Dulu kita sampe kalo puasa aja, Kita tuh buka puasa sama sahur, Itu makannya cuma indomie. Ingat banget, Makanan mie instan. Sumpah. Makan mie instan. Terus aku sama Jill tuh, Yaudah kita bener-bener cuma bertiga, Sama ada satu. Ya itu apa-apa adanya. Ya apa adanya. Kita tidur bersama tikus. Terus yaudah, Aku pergi sama temen-temen aja, Main di bawah sama anak-anak kali gitu. Pokoknya dulu, Itu yang gak pernah bisa aku. Ya itu bener. Yang tidur sama tikus itu apa? Itu apa? Itu ampun sih. Itu kamu gak sadar, Waktu aku, Waktu aku pernah, Kamu tidur. Asriel tidur. Mungkin masih ngeliat, Liat. Itu tikus udah di rambutmu disini. Oh my god. Ih. Sumpah itu tuh, Ih. Itu tuh. Ini kok gak pernah kena, Ini gak yang kasih tau sih. Bisa. Lima terus kena ngomong. Ada tikus yang gak bisa terliat. Sumpah itu soalnya hal yang bener-bener gak bakal aku lupain sih. Itu. Itu bener. Itu sangat awal. Kan kita tidur bertiga coba. Yang kamu sebelah sini, Yang sebelah sini, Yang sebelah sini, Yang sebelah sini. Aduh. Itu. Itu masa-masa paling top. Top, top, top of the top. Oke, setelah Pipi dulu cerai, Pipi pernah deket sama berapa cewek? Ini deket ya? Gini loh. Yang deket, yang deketin ya ada lah. Iya, gini loh. Deket, kadang orang tuh gini, Deket dibilang pacaran. Jadi sebenernya deket tuh gini. Kayak aku... Deket kenalan, ngobrol, Terus dibilang apa? Oke. Kan gak bisa. Jadi ada berapa ya, Pipi? Ada 30 deh kalau ngasih. Kamu yang tau. Berapa ya? Yang tau dia saksi ini kok. Enggak, kalau netizen kan tau ya, Yang sama yang duet. Ya itu, oh itu duet ya. Apa duet? Nen duet. Terus udah. Terakhir yang terakhir, Yang terakhir itu bunda. Waduh, kamu kalau nanya itu. Susah, bukan susah. Ini bukan aku, ini dari fans. Ya, tapi bukan susah. Tidak bisa dijelaskan. Ya, ngolong ngomong cinta, Ya udah pasti bunda, Pipi, cinta banget. Kalau ngomong perjalanan dari awal sampai sekarang, Buktinya kita bisa bersama menghadapi cobaan apapun yang berat. Berat banget. Itu buktinya bahwa Pipi cinta. Iya. Udah sebelah tau. Seberat apapun kita jalanin, kita hadapin. Nah, kan kamu tau sendiri? Tapi, berantemnya kayak apa, Tapi ya namanya cinta susah. Dan memang teman-teman gak bisa tau bagaimana waktu berantem. Iya. Oke guys, Sebelum closing, Pipi kita nyanyi lagu Tanpa Bintang. Buat closing. Aku dan kamu selalu bersama, habiskan malam, walau tanpa bintang. Aku dan kamu seling berpelukan, habis membunuh malam, hingga pagi menjelang. Berdua selamanya. Yeay. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Daaah. Selalu bersama, habiskan malam, walau tanpa... Terima kasih.